Kitab Tawarih yang pertama, Pasal 1 Daftar keturunan Adam sampai Abraham Keturunan Yafet Anak Yafet, Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Meseh, dan Tiras Anak Gomer ialah Askenas, Difad, dan Togarmah Anak Yawan adalah Elisa, Tarsis, Orang Kitim, dan Orang Rodanim Keturunan Ham Anak Ham, Kush, Misraim, Put, dan Kanaan Anak Kush, Seba, Hawila, Sabta, Raema, dan Sabteha Anak Raema, Seba, dan Dedan Nimrod keturunan Kush merupakan orang yang paling kuat dan tentara yang paling berani di bumi ini Anak Misraim, Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuhim, Patrusim, Kasluhim Dari Kasluhim lah, asalnya orang Filistin Dan Kaftorim Kanaan Ayah Sidon, Sidon anak sulungnya Kanaan juga Ayah Orang Het, Yebusi, Amori, Girgasi, Hewi, Arki, Sini, Arwadi, Semari, dan Hamati Keturunan Sem Anak Sem ialah Elam, Ashur, Arpahsat, Lud, Aram, Us, Hul, Keter, dan Meseh Selah anak Arpahsat dan Heber anak Selah Dari Heber lahirlah dua anak laki-laki Yang satu bernama Pelek Karena pada masa hidupnya manusia di bumi terbagi dalam berbagai bahasa Saudaranya bernama Yoktan Mereka semuanya anak Yoktan Keluarga Abraham Anak Sem, Arpahsat, Selah, Eber, Pelek, Rehu, Seruk, Nahor, Terah, dan Abram Yang juga disebut Abraham Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail Inilah keturunan anak laki-laki Ismail Yang tertua Nebayot Kemudian Kedar Adbel Mibsam Nisma Duma Masa Hadat Tema Yetur Nafish Dan Kedema Mereka itulah anak Ismail Anak-anak Ketura Ketura Gundik Abraham Perempuan itu melahirkan Zimran Yoksan Medan Midian Ishbak Dan Suah Anak Yoksan Sheba dan Dedan Anak Midian Eva Efer Hanok Abida Dan Elda'ah Mereka itulah keturunan Ketura Anak-anak Sarah Abraham Ayah Ishak Anak-anak Ishak Ialah Esau Dan Israel Anak Esau Ialah Elifas Rehuel Yehush Yaelam Dan Korah Anak Elifas Ialah Teman Omar Zefi Gaetam Dan Kenas Dari Gundiknya Timna Elifas memperoleh Anak laki-laki Bernama Amalek Anak Rehuel Nahat Zerah Syama Dan Niza Anak Seir Lotan Shobal Zibion Ana Dishon Ezer Dan Dishan Anak Lotan Hori Dan Homam Dan Timna Ialah Saudara Perempuan Lotan Anak Shobal Alian Manahat Ebal Shefi Dan Onan Anak Zibion Adalah Ayah Dan Ana Anak Ana Ialah Dishon Anak-anak Laki-laki Dishon Hamran Eshban Yitran Dan Keran Anak-anak Laki-laki Ezer Bilhan Zaawan Dan Yaakan Anak-anak Laki-laki Dishan Uus Dan Aran Raja-Raja Edom Inilah Para Raja Yang Memerintah Di Negeri Edom Sebelum Seorang Raja Memerintah Di Israel Bela Anak Laki-laki Beor Yang kotanya Dinamai Dinhaba Ketika Bela Meninggal Yobab Menjadi Raja Yobab Anak Zerah Dari Bosra Ketika Yobab Meninggal Husham Memerintah Husham Dari Negeri Teman Ketika Husham Meninggal Hadat Anak-anak Laki-laki Bedat Asal Bosra Yang Mengalahkan Orang Midian Di Negeri Moab Menjadi Raja Penggantinya Dan Kotanya Disebut Awid Ketika Hadat Mati Maka Samla Dari Masreka Menggantikan Dia Sebagai Raja Setelah Samla Meninggal Saul Menggantikan Dia Sebagai Raja Saul Berasal Dari Rehobot Daerah Sungai Efrat Setelah Saul Meninggal Baal Hanan Anak Laki-laki Akhbor Menggantikan Dia Sebagai Raja Sesudah Baal Hanan Meninggal Hadat Menjadi Raja Pengganti Dan Kotanya Bernama Pahi Istrinya Bernama Meheta Be'el Anak Dari Matret Yaitu Anak Perempuan Mezahab Kemudian Matilah Hadat Para Pemimpin Suku Bangsa Edom Yalah Timna Alwa Yeted Oholibama Ela Pinum Kenas Teman Mibzar Magdiel Dan Irang Itulah Daftar Para Pemimpin Edom Pemimpin 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 Pemimpin